selamat menikmati dari spanyol helm ini tipenya adalah FF323 jadi ini helm yang sangat ringan sekali ini helm LS2 saya belinya second jadi saya tidak ada kardus dan sarungnya jadi ini helmnya sangat cukup menarik ini helmnya di angka 1 jutaan saja tapi ini sudah bahannya fiber composite jadi bukan termoplastik lagi dengan harga segitu sangat worth sekali untuk kalian membeli helm ini dengan harga yang segitu sudah dapat ringan dan motifnya mantap banget nah disini saya akan menjelaskan satu persatu dari motifnya sendiri yaitu ini motifnya Yoni Herandes disini tulisan LS2 lalu disini ada motifnya sayap khusus motif dari kasnya dari Yoni Herandes di belakangnya ini ada tulisan H yaitu untuk panjangan namanya Hernandes dan disini ada LS2 terus disini ada tulisan HPFC ini fiber composite untuk ini sertifikatnya sudah ICI lalu tampak atas seperti ini tampak atas itu kalau kalian tahu ini adalah huruf Y ini ada huruf Y yaitu kepanjangan dari Yoni dari sini H Hernandes sudah tahu kan mantap ini motifnya unik di perpaduan warna merah dan putih disini ada glitternya kalau kalian lihat glitternya nih mantap banget nih glitternya disini ini glitter glitternya ada emas emas ini goldnya lalu disini juga ada glitternya nih emas lalu di sebelah sini juga sama oke langsung kita bahas mengenai ventilasi udara ventilasi udara disini terdapat di depan ini ada 4 inlet ada 4 inlet itu di naik turunnya itu kelihatannya dari sebelah dalam sini nah untuk yang atas ada dua inlet disini dan disini nah seperti ini guys filmnya ringan sekali ini saya bawa satu tangan aja udah sangat ringan sekali dan harganya pun juga sangat terjangkau untuk budget pelajar juga bisa dan ini di belakang ada outputnya output dari inlet tadi ini outletnya ada dua spoilernya kecil ya seperti ini untuk busanya ini lumayan gendap ini belum saya cuci ini nekrolnya ini nekrol ini sudah double diring ini busanya itu biasanya penyakitnya disini guys disini itu biasanya ada kayak pecah-pecah gitu kalau udah kelamaan terus ini juga terdapat cinkertin disini ada double diring disini tulisannya ada RS2 disini lalu yang unik lagi tuh sistem racetnya ini sistem racetnya ini ada springnya untuk naik ke atas jadi ini kalau dipencet langsung naik nah ini dia langsung naik kalau dibuka separuh dia agak membal karena disini mekanismenya pakai spring jadi open close nya ini bisa naik turun gini karena dia di spring jadi untuk open nya full harus full mentok jadi nggak bisa turun-turun dan uniknya lagi ini open close nya visor disini nah seperti ini nah seperti ini sebentar lagi saya akan buatkan video pemasangan untuk look nya jadi look nya untuk kayak seperti apa sih jadi akan saya peragakan dulu seperti ini sebelumnya saya pakai balak lava dulu nah seperti ini guys jadi ini sangat sempit karena saya user L saya pakainya XL disini ini enak banget ini fitment nya itu luar biasa enak nah jadi seperti itu kiranya kalau lagi dipakai untuk pengendara atau rider dengan helm LS2 ini dan ini helm yang cukup unik bentuknya karena ya emang tiap-tiap helm tiap-tiap merk punya ciritas tersendiri jadi ini jadi ini LS2 ini view nya lebar sekali jadi untuk kalian pengguna motor metik atau untuk harian ini juga enak banget untuk video selanjutnya saya akan tampilkan lebih detail lagi ya jadi ini kalau saya bawa mungkin kurang detail jadi habis ini saya detail lagi dari motif-motifnya jika kalian ingin mau membeli helm ini ya guys ini detailnya dari helm LS2 seperti ini tampak samping ada logonya LS2 ini tampak depan ini yang glitter-glitternya yang gold ini ya terlihat di sini juga nah ini kalau ditutup ceplaknya di sini nah untuk yang glitter yang emas di belakang ini seperti ini speklernya seperti ini lalu di belakang ini untuk stickernya ada di sini fiber komposit ICI R22 beratnya 1390 kurang lebih 50 gram di size XL lalu saya akan praktekan untuk membuka visornya juga ini jangan lupa di tarik ke atas dulu salah yang mentok nah enaknya LS2 ini enak banget nih guys untuk pembukaannya ini ada panah ya ini ada panah tarik ke depan nah ini langsung keluar ini lalu untuk pemasangannya juga juga sangat simple ini ditarik ini dipasin lagi sini udah masuk lagi mantap kan cepat banget nah terus disini itu sudah terdapat tier post juga dan pin lock post ada tersedia juga dan visornya ini sudah flat visor juga nih nah seperti ini jadi loopnya makin ganteng mantap jika kalian ingin membeli helm yang ringan dengan budget sejutaan bisa kalian beli ini tapi di harga sejutaan itu harga second ya jadi kalau untuk harga barunya sekitar 2 jutaan ke atas mungkin oke untuk video video kali ini cukup sekian jika kalian ada pertanyaan bisa komen-komen di bawah atau ada kritik apa yang saya jelaskan tidak tidak benar mohon dimaafkan cukup dari saya untuk youtube saya jangan lupa untuk di subscribe juga karena untuk penyemangat saya untuk membuat video untuk kalian semua oke thank you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati